Berita dari wanita tersangka pemerkosaan terhadap 17 anak di bawah umur melapor balik ke Polresta Jambi. Pelaku yang merupakan ibu muda mengaku justru menjadi korban pelecehan oleh anak-anak. Dan menanggapi laporan ini penyidik sedang mendalami termasuk mengumpulkan barang bukti. Sementara untuk wanita yang merupakan tersangka pemerkosaan masih diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Jiwa Jambi. Selamat menikmati. YS, wanita yang kini berstatus sebagai tersangka kasus pencabulan 17 anak di Jambi, justru mengaku sebagai korban pemerkosaan. Setelah ditangkap polisi dan menjalani pemeriksaan, YS mengaku dirinya korban pemerkosaan dan punya barang bukti yang telah dilaporkan ke polisi. Saat ini, selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, polisi juga memeriksa kejiwaan YS sekaligus laporan dugaan pemerkosaan terhadap dirinya. Untuk pelaku, sudah kita lakukan penahanan dan saat ini berada di rutan Kolda Jambi. Saat pemeriksaan, keterangan dari pelaku itu sendiri di mana? Pelaku sampai dengan saat ini, pemeriksaannya tidak pernah mengakui apa yang menjadi keterangan dari korban. Pelaku malah menyampaikan bahwa dialah korban pemerkosaan dari anak-anak ini. Dibuktikan dengan pengaduan yang disampaikan kepada kami bahwa sudah melapor kepada Sat Rescrim Poresta Jambi. Dan saat ini prosesnya sedang bergulir secara paralel, kita melaksanakan penyelidikan dan penyelidikan. YS mengaku menjadi korban pemerkosaan di rumahnya sendiri. Namun rumah tersebut juga menjadi TKP dari laporan 17 anak yang mengaku dilecehkan YS. Saat ini, polisi masih memeriksa dua laporan pemerkosaan untuk mengungkap fakta peristiwa pemerkosaan yang sebenarnya.